Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara menentukan nilai TKDN suatu barang atau produk dengan menggunakan e-katalog untuk pengisian di sakti tahun 2023 langsung saja teman-teman coba kita bahas dan kita praktikan caranya untuk alamat yang diakses https e-katalog.lkpp.go.id atau e-katalog 5 langsung saja teman-teman coba kita akses alamat ini tadi jika jaringan teman-teman internetnya lanjang maka akan muncul tampilannya seperti ini katalog elektronik versi 5 untuk mencari nama barang atau produk caranya sangat mudah teman-teman tinggal dimasukkan di kolom pencarian disini kami contohkan kami cari barang secara umum saja teman-teman kertas HPS nanti silahkan teman-teman cari beserta mereknya beserta mereknya supaya hasilnya lebih tepat dan akurat disini kami contohkan secara umum sekali lagi kertas HPS kami pilih pencarian disuruh komoditas artinya disuruh wilayah Indonesia jika barang atau produk yang kita cari tadi terdapat dalam e-katalog ini tentu hasilnya akan muncul teman-teman namun jika barang atau penodok yang kita cari tadi tidak terdapat dalam e-katalog ini hasilnya tidak ditemukan untuk kertas HPS teman-teman hasilnya ada untuk nilai TKDN-nya silahkan nanti dilihat pada nilai TKDN berapa persen disini 99,64% teman-teman perlu diingat dan perlu diketahui walaupun nanti jenis barang atau penodoknya sama misalnya kertas namun mereknya beda atau pengusahaannya beda biasanya nilai TKDN-nya juga berbeda jadi nanti silahkan dicari sesuai dengan nama merek atau pengusahaannya supaya hasilnya lebih tepat dan akurat teman-teman untuk pencariannya tadi silahkan dimasukkan di kolom pencarian ini sangat mudah untuk pengisiannya teman-teman disakti sama seperti biasa nanti tinggal dipilih klasternya TKDN tinggal dimasukkan nilai TKDN-nya berapa berdasarkan hasil pencarian tadi dan juga disini perlu kami informasikan sedikit terkait masalah pencatatan informasi P3DN ini untuk tampilan disaktinya teman-teman hanya masalah tampilannya saja sekarang teman-teman sistem saktinya sudah berubah terkait masalah tampilan jenis dokumen yang baru diengkam baik itu USBB ataupun dokumen yang lainnya kemarin di awal-awal dokumennya diletakkan di bagian halaman akhir teman-teman untuk jenis dokumen yang baru kita engkam sekarang teman-teman sudah diletakkan di bagian depan oleh sistem saktinya artinya mempermudah kita untuk melakukan pencatatan tidak bingung atau sulit lagi untuk mencarinya karena sudah diletakkan di bagian depan halaman untuk dokumen yang baru diengkam tadi ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini semoga dan empat akhir kata walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati